Loli Meski sudah berdamai dengan Loli, kini buntut permasalahan yang dialami oleh Nikita Mirzani dengan anak pertamanya itu nampaknya belum juga usai. Terlebih di saat kemunculan Mami Eda, yang merupakan ibu angkat dari Loli, selama menimba ilmu di London, baru saja mencuri perhatian warganet yang mengaitkan dirinya atas perubahan sifat yang dialami oleh Loli. Tidak hanya dianggap mempunyai peran atas sifat Loli yang berubah drastis, kemunculan Mami Eda pun dituding Nikita hanyalah pansos belaka di saat masalah yang dialami olehnya dan Loli tengah trending di media sosial. Tak terima akan adanya hal tersebut, Mami Eda yang mengunggah video bersama Loli pun mengaku geram atas pemberitaan yang menuding dirinya. Saya di Timor Lese itu kerja saya itu hanya kalau ada undangan pesta. Setiap kali ada acara pesta atau acara pertemuan, karena saya juga bisnis woman, oke? Saya bukan perempuan jalanan. Saya perempuan bisnis woman di Timor. Oke? Saya hanya bilang itu. Saya berbisnis. Saya kontraktor. Saya bisnis. Saya kontrak. Dengan gobermen. Saya punya kontraktor itu bekerja dalam bidang jalan, jalan tol, sekalian bangun listrik, masuk desa. Ini kehidupan saya di Timor Leste, oke? Kalau di Inggris begini kehidupan saya, oke? Saya tidak pernah sibuk dengan anak kecil yang baru kaget mau besar, dan baru kaget mau tahu internet, untuk komentar yang tidak perlu dikomentari. Oke? Itu aja. Ya? Dan saya suka terima orang di rumah saya. Orang kalau ketuk pintu rumah saya, saya buka. Oke? Dia tidak punya tempat untuk tinggal. Dia selalu tinggal di rumah saya. Tidur. Oke? Makan juga saya yang tangguh. Minum mandi semua. Dari Timor Leste kehidupan saya begitu, karena saya punya kenderaan. Ex-suami saya, mereka punya bisnis perhotelan di Timor Leste. Berbagai macam tudingan yang menimpa Mami Eda, nyatanya semakin membabi buta, setelah wanita asal Timor Leste itu dianggap gagal dalam mendidik Loli, yang baru saja tertangkap kamera tak sadarkan diri akibat mabuk berat. Sontak saja, hal itu pula yang membuat warganet juga berpandang sebelah mata terhadap Mami Eda, atas perubahan sikap Loli yang berubah drastis. Disini itu ya, kalau misalnya, disini itu kalau misalnya lu mau minum, di sekitaran orang dewasa, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan cara lu ngeposting video gue lagi mabuk, itu urusannya apa? Urusannya apa? Mau gue mabuk kek? Mau gue sukses disini kek? Mau gue di mana? Oke, ya terserah gue. Kelihat dunia luar, tapi dunianya sudah berbeda. Merasakan kebebasan. Jadi kalau dibilang, sakit hati nggak, Nick? Nggak. Sedih nggak? Sedikit. Anak gue yang pertama kan sudah akhir balik, dosanya udah bukan gue yang tanggung. Jadi kalau dia merasakan, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak baik, merugikan diri sendiri, itu kan yang rugi dia sendiri. Kalau dibilang udah lihat videonya bang, yaudah pasti. Mendadak DM saya banyak. Mendadak yang nge-tag saya ada. Ada. Akhirnya kan kelihatan. Ya saya kan bisa juga menilai nih. Oke lah dia dibilang penilaiannya salah, tapi itu di area publik. Pertama, ada anak kecil, ada banyak orang di situ berperumun, banyak orang dewasa. Itu orang dewasa ngapain? Sampai ini anak, udah pasti yakin. Yakin, yakul hakin. Tahu bahwa yakin ini anak masih di bawah umur. Pasti tahu. Kenapa nggak dicegah? Akhirnya kan, mempermalukan diri sendiri. Kena bully lagi tuh ponakan saya. Dikiranya saya senang. Enggak. Bahagia, ngelak kayak gitu. Enggak. Sedih, makin sedih nih. bahkan di sana ceritanya ada keluarga yang lagi mengayomi. Kok begini? Sedih kan, selama ini di rumah kan, itu yang salah satu hal yang dihindari kan. Jangan sampai, yang gimana-gimana gitu. Apalagi ini anak di bawah umur, 16 tahun loh. Mau di negara manapun, 16 tahun itu belum boleh akses anak oh oh. Ya memang itu lagi, ubernya dia. Itu, itu namanya, katanya itu, namanya, rasa kurang bersyukur, dengan apa yang dia punya. Jadi, dari, sedari kecil, ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk, bersyukur gitu. Nah, anak gue mungkin yang pertama, biasanya, dikekang caranya gue ya, dikekang caranya gue itu, bukan berarti, enggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu temen, boleh bersosialisasi, tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau enggak satu orang ini ikut, ya enggak boleh keluar, pilihannya itu, mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran enggak boleh. Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu, kalau anak saya pulangnya lalu kemalam, gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah, mungkin disitulah missnya, dia tidak sadar bahwa, dengan yang diikutin itu, adalah bisa menjaga dirinya, dari hal-hal yang tidak baik. Ya, mudah-mudahan, anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini, bisa menjaga dirinya dengan baik, Kalaupun ada keluarga yang katanya, mau mengasuh, asuhlah dengan baik, gitu. Jangan dibiarkan anak itu, dengan kehalusin asiannya, atas sikap loli, yang dianggap berubah drastis, sontak saja, hal itu juga menjadi, tanda tanya besar, bagi Edwin Ray, selaku kakak dari Nikita, yang tak segan, menuding sosok Mami Eda, menjadi pembawa dampak buruk, bagi keponakannya. Menurutnya, sosok Mami Eda, dianggap tak bisa menjaga loli, dengan baik, sehingga timbul adanya, kejadian yang tak diinginkan. Dan ceritanya kan, dia sudah sama, keluarga yang, mau menampung dia disana, gitu ya kan. Kan lucu ini, keluarga ini gimana ceritanya, sampai, ponakan saya ini, bisa ada di video, dalam kondisi seperti itu. Katanya keluarga, katanya memelindungi, katanya memenjaga, kok bisa kejadian? Kan itu jadi tanda tanya, buat kita yang, jaraknya lagi jauh, Karena kan itu, di luar kontrol kita, sama sekali. Di luar kontrol, gua sebagai omnya, dan Niki sebagai ibunya. Itu di luar kontrol. Harusnya ceritanya, keluarga yang disana, yang lagi menampung, itu mengontrol. Karena kan ceritanya, ngomongnya juga, ya kita jaga, ya kita lindungi. Sekarang gini, itu terjadi, di area publik bukan? Terjadi di area publik ya, ada orang dewasa disitu? Ada. Ngapain itu orang dewasa? Kalau sampai dia bisa berlebihan? Itu berlebihan loh. Saya tahu orang mabuk sama gak mabuk. Orang masuk angin sama orang mabuk, itu beda jalurnya. Beda. Beda gayanya juga. Tapi itu orang dewasa, yang disitu ketika dia mengakses alkohol, cuma sekedar cari tahu, harusnya bisa membatasi. Ini ya, udah tahu ya alkohol kayak gini ya. Dah cukup. Apakah itu benar? Ya pasti gak benar. Pasti, pasti. Saya kecewa loh. Saya kecewa loh. Benar. Kalau dibilang kecewa benar, itu gunanya orang dewasa, ngapain? Kalau sampai ponakan saya, akhirnya begitu kan. Biar pun akhirnya dibilang, loh, kan situ sudah lepas tanggung jawa. Kan saya bukan lepas tanggung jawa, saya omnya loh ini. Kalau dibilang ibunya kan sudah lepas tanggung jawa. Mana ada bekas ibu? Gak ada bekas ibu, gak ada. Bekas anak itu gak ada. Jauh di lubuk hatinya, itu tetap anaknya dikita mirsanya loh. Dia curhat. Ini kok begini ya, Wint? Kok malah jadi begini ya, Lora ya? Gitu di sana. Kita kan gak bisa ngepengapain disini. Gitu bisa rich dia. Kalau ada di depan mata, pasti kita pegangin. Bukannya kan di depan mata gak ada kejadian kayak gitu. Kalau sekarang gue udah mikirnya tuh udah kayak gimana ya, aduh kasihan ya anak gue ya gitu. Dimanfaatin orang terus buat panjat sosial. Sekarang yang keluarga yang di sana. Sedangkan saya pun tidak pernah. Katanya waktu itu saya pernah denger dia video call saya katanya. Dia bilang. Dia ngomong di TikTok. Tapi saya gak pernah di video call. Bahkan saya diberitahukan loli di rumah dia itu dari polisi. Gitu. Jadi dia pun tidak memberitahu saya bahwa anak saya ada di rumah dia gitu. Bukan teman saya itu. Saya gak tau dia, saya tidak mengenal dia. Dia bukan teman saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.